Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabat bonsai semuanya hari ini saya ada di lokasinya Bang Banteng beliau memiliki bahan bonsai kimeng yang sudah digabung dan berusia mungkin satu tahunan atau dua tahun jadi seperti apa bentuk dan prosesnya kita tanya langsung kepada pemiliknya karena beliau sudah melakoninya ya mungkin kurang lebih satu sampai dua tahun oke teman-teman untuk ikut mensupport video saya channel saya silahkan diikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa di like share komen dan subscribe kemudian jangan jangan lupa di tekan tombol notifikasinya oke teman-teman silahkan ikuti video saya ini dia teman-teman banyak sekali bahan bonsai santigi tapi hari ini kita fokus ke bahan bonsai kimeng yang sudah digabung dan sudah menyatu nah ini dia halo Pak Banteng ini dia teman-teman usianya sudah berapa lama ini 2018 oh berarti lebih dari dua tahun lebih dari sebesar kelingking itu ya gabung belasan batang ini pulga bong pul belasan batang ini tidak sampai puluhan nggak sampai puluhan aja ukurannya seperti ini apalagi kalau sampai 40 sampai 70 ya jadi beliau gabung pul menempel dibedirikan itu Oh ini teman-teman tidak digabung pakai mal tidak dibuka bawahnya ya dibiarkan lurus saja itu hasilnya seperti ini apalagi kalau dikasih mal bawahnya di agak dibukakan sedikit ini lebih bagus lagi tapi ini sudah sudah bagus karena ini sudah nyatu tuh lihat coba ini ada kekurangan masih ini kan kelihatan nih mana garis-garisnya ini kelihatan proses penggabungan jadi nanti kita proses lagi mungkin kita pakai sikat tidak pakai pahat nih pakai sikat pakai sikat baja ini kan rusak kulit ini ini rusak jadi garis-garis ini nggak kelihatan lagi jadi dia utuh kayak batang iya penyekatan ini kelihatanlah kesan tua dari batang kimeng ini oh berarti yang yang garis-garis itu bisa dihilangkan dengan cara nanti disikat atau dilukai gitu ya ada banyak-banyak sih metodenya ada pakai pahat ya pahat alur iya alurnya ini kan dia nanti ketemu ketemu ya pembiumnya ada yang pakai itu kalau dibiarkan lama kira-kira hilang gak itunya bekas tempelannya kalau dibiarkan aja gitu lama tapi kalau enggak diproses kalau enggak diproses dia kelihatan masih kesan ini kalau bikin manusia digabung gitu iya kelihatan ya kelihatan jadi kita kan mau bikin bongsai itu walaupun itu rakyasa manusia ya kita bikinnya itu senatural mungkin lah iya jadi kita dapatnya tuh gimana kalau seniman itu ya harus nyuruhnya alam betul ya betul-betul ini yang bongsa itu proposional pemikinnya cuman sedapat mungkin kita tuh proposional bikinnya oke jadi usianya ini dari jangkokan 5 tahun oh saya kira tadi dua tahun teman-teman kalau ini gabungan dulu sudah lima tahun ini pak panteng kira-kira berapa lama lagi nih perkiraan untuk target panen tiga tahun ini udah ada penawaran belum Hai ada di penawaran bahan kemarin 6 juta Oh jadi ya jadi ukuran batang sebesar ini kimeng gabungan prosesnya kurang lebih lima tahun dan bahannya seperti ini kondisinya sudah ditawar enam juta tapi masih belum dikasihkan ya masih belum karena masih mau diproses Oke belakang ini beberapa karir-karir posisi posisi ini ya jadi yang mana enaknya oke ada lagi nah ini ini yang dari gabungan cangkokan sebesar ini gabungan juga sama dulu besar ini tiga batang nih cuman dudukan kita bawa belajar oh iya kemudian ada lagi yang lain yang lebih istimewa ini juga proses ini berapa batang kalau gabungan ini tiga batang juga teman-teman dan masih ada lagi yang lain Oke kita ke belakang teman-teman katanya di belakang juga ada ini kurang lebih lima tahun cuman pembenahan dulu ini kurang lebih lima tahun ini prosesnya ini proses kurang lebih lima tahun tiga batang cuman besar-besar ilmu dasarnya masih belum mahir sekali waktu itu ya ini kan tambahan baru nih berarti hitungannya kemarin sempat gagal kemudian diperbaiki perbaiki piang kemarin itu piang oh iya nah barang itu enggak muter enggak muter enggak muter ya enggak bulat yang kadang udah digabung udah nyatu ya belum sih belum nyatu full oke kita lihat dari belakang teman-teman oh ini kemarin yang sempat kosong ya kemudian sudah ditambal dan sudah mulai nyatu baru oh iya berapa lama ini dari yang baru tambahannya satu tahun Oke ada lagi Oh ini banyak juga teman-teman simpul juga simpul 30 lebih batang di baru sih nah dan ini ada gabungan ini tahap awal kurang lebih 30 batang ya ini masih banyak yang kosong nanti kalau sudah nyatu di bagian atas baru itu ditambah lagi ya enggak perlu ditambah sih sebenarnya biarkan aja los ini mesan-mesan kan dia nutup semua ini ada yang mati satu ini kita ini mati ya yang mati kita ganti nah ini teman-teman jadi ada yang mati seperti ini nanti bisa diselipkan lagi yang baru bisa diganti disisip lagi kayaknya Oh ini dia terusannya ke atas yang mati ini kurang lebih berapa batang 30 lebih batang itu asnya ya Oke jadi dari cangkokan-cangkokan digabung seperti ini kemudian ada lagi ini program akar ya program akar jadi hari ini kita fokus saja ke kita fokus ke kiming Wah ini berapa batang ini ini belosong-batang aja di ini pelajaran ya gimana dulu kita akan pakai malnya Oke gimana dulu kita gabungnya pelajaran juga dulu kita gabungnya batang itu enggak sama jadi ada yang besar ada yang kecil ya jadi kayak gini hasilnya jadi seharusnya seharusnya kita ke depan tuh kalau mau gabung itu batang batang tuh harus seimbang sama kaisnya itu aku sama ukurannya usama Oh jadi bagus jadinya Iya ini berapa batang ini kurang lebih belasan batang juga cuman ini pakai mal ada mal nih pakai kayu Oh ada mal kayu ada mal kayu di tengah-tengahnya Oke Oke jadi prosesnya agak panjang nih untuk untuk besaran ini ukuran besar kayak gini dibengkokin itu digesek Oh digesek dulu ya digesek kemudian di ditekukin ditekuk ya ditekuk digeseknya full apa setengah setengah setengah-setengah mengenakan nggak bisa dikawat kalau bahan kayak gini ini akar muter ya muter sih ini muter tinggal buat pembenahan dibagian batang kalau ini gabung pul juga gabung pul kalau gabung yang lebih cepat tuh sih memang gabung mal cepat Oh itu malnya kelihatannya kayu gitu ya bisa hilang nggak bisa ini kan bisa busuk nanti busuk ya Oh gitu kemudian yang sana itu pakai mal ini enggak ini langsung langsung berapa batang ini ini kurang lebih belasan juga belasan batang bisa dihitung tapi ini garis-garisnya kelihatan nih Oh itu ya ternyata kalau sam apa gabungan kelihatan juga yaitu gabungan-gabungannya ada bekas seperti sayatan kayak gini tapi ini lama-lama bisa hilang atau bisa juga secepatnya dihilangkan dengan cara dilukain gitu ya kiri-kanannya jadi kambiunya ngembang itu ya jadi itu saja teman-teman video kali ini terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat salam bonsai dari saya jangan lupa di like share comment dan subscribe ya teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh